Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman Ini kita akan membuat Grup peserta Untuk ngumpulin Calon-calon pembeli kita dalam grup Nah caranya adalah Klik tombol 3 Pojok kanan atas Ini di klik ya Kemudian Klik grup baru Kemudian Tambahkan nama kapten Masing-masing Ini misalkan Misalkan saya adalah Kaptennya Lia Nah ini kaptennya tergantung Teman-teman siapa Nah ini kita cari Kaptennya harus ditulis Di save dengan nama kapten ya teman-teman Biar teman-teman gampang carinya Ini misalkan Kapten Lia Ini hanya misalkan aja Kalau sudah dipilih Kemudian di klik Tanda Pojok kanan bawah Tanda panah hijau Kita klik Nah Kemudian kita tulis Judul grupnya Tadi judul grupnya Apa? Bentar Saya skip dulu ya Takut salah Saya lihat dulu Nah ini judulnya Tadi saya sudah kupas Tinggal saya tempel Diskusi nulis iklan Nah biasanya Nah biasanya Paling depan ini dikasih Tanda pagar Terus nomor Nah tanda pagar Nomor ini Itu sesuai nomor Urut list teman-teman Kalau lupa Bisa tanya kapten Ya ini tandanya ada di depan sini Nomornya Terus kemudian Setelah dikasih tanda pagar Ramah nomor Ini misal Nomornya beda-beda ya Setiap orang Sesuai yang tertulis di list Terus kemudian Kita klik tanda Checklist hijau ini Ini di klik Nah Terus kemudian Kita Mau naruh DP nya bagaimana Ini kita klik dulu Dashboardnya ini Kita klik Ya Terus kita klik Tanda ini Garis Apa Tanda pensil ini Kita klik Oh mohon maaf Bentar Bukan tanda pensil ya Maaf Ini yang hijau-hijau ini Kita klik Untuk fotonya Kita mau Mau ngasih foto Terus Pilih Gallery Nah Pilih foto Yang sudah dikasih Yang sudah dikasih Nomor hp Teman-teman tadi Itu dipilih ya Jangan yang gak ada Nomor teleponnya Nah ini Ini kan yang ada Nomor teleponnya Saya pilih Ya Terus kemudian Klik selesai Pocok kanan bawah Sudah selesai Klik Nah sudah kan Terus kemudian Ini tulis Deskripsi grupnya Kita klik Mau nulis Deskripsi grupnya Nah diskripsi grupnya Ini Teman-teman bisa Kopas Dari Grup Proyek pusat Tadi Caranya keluar Dulu Ya Terus Kita ke Grup Proyek Kita tekan Kita tekan Sampai muncul Dashboard yang di atas ini Klik tanda 3 Pojok kanan atas Terus klik salin Oke Kalau sudah kita balik lagi Ke grup yang kita bikin Tadi Kita klik dashboardnya Dashboard atas Kita klik Terus kita klik Deskripsi Produk Eh deskripsi grup Nah terus tempel Saja disini Tempel Nah sudah keluar Kemudian teman-teman Klik oke Pojok kanan bawah Nah sudah ada Deskripsi grupnya Nah sekarang Biar nama grupnya Tidak diganti-ganti Tidak ada yang ganti-ganti Kita bikin setelan dulu Ya Edit info grup ini Jangan sampai semua peserta Tetapi Kita pilih Hanya Admin Karena khawatirnya Namanya diganti oleh peserta Nah Terus kemudian Cara buka dan nutup grup Ini disini Kalau disini Tertulis semua peserta Itu berarti Nanti semua peserta Bisa Nulis cat disini Nah Selama Materi belum berlangsung Saya sarankan Ini ditutup aja dulu Cara nutupnya Ini kita klik Kita pilih Hanya admin Jadi nanti peserta Ya Hanya admin ya Bentar Sepertinya Nah Seperti ini ya Edit info grup Hanya admin Kirim pesan Hanya admin Nah Nanti Kirim pesannya itu Kita pindah Untuk semua Kalau Kalau kita sudah Buka sesi Tanya jawab Atau sesi Perkenalan Baru ini dibuka Untuk semua Kenapa kita tutup dulu Biar tidak ada yang Spam di grup Oke Itu caranya gitu ya Buka setelan grup Untuk buka dan nutup grup Itu caranya Buka setelan ini Terus kemudian Gimana cara cari link grupnya Jika kita mau share link grup Itu caranya Kita klik undang via tautan Terus kemudian salin tautan Nih salin tautan Nah itu disalin Nah ketika sudah disalin Teman-teman bisa Dititipin mungkin Ke WA suami Atau WA anak Atau dititipin aja Ke grup itu sendiri Kita kopas Nah Ini adalah link grup kita Ya teman-teman ya Begitu caranya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih